Nah, sebenarnya kita sering banget nih pengen melakukan investasi, pengen nabung tapi duitnya nggak pernah ada cuman kita bingung duitnya itu sebenarnya habisnya kemana sih? Nah, ada 5 jebakan keuangan yang secara nggak sadar kita tuh sering banget ngelakuin dan kita terjebak dalam situasi tersebut Apa aja sih kelima jebakan keuangan tersebut? Tonton videonya sampai habis ya, Sobat Cosplayer Sub indo by broth3rmax Halo Sobat Cosplayer Kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel You Business Cos Nah, sebenarnya kita sering banget nih pengen melakukan investasi, pengen nabung tapi duitnya nggak pernah ada cuman kita bingung duitnya itu sebenarnya habisnya kemana sih? Nah, ada 5 jebakan keuangan yang secara nggak sadar kita tuh sering banget ngelakuin dan kita terjebak dalam situasi tersebut Apa aja sih kelima jebakan keuangan tersebut? Tonton videonya sampai habis ya, Sobat Cosplayer Anda akan mengetahuinya dan langsung saja nanti jangan lupa untuk komen di kolom komentar Jebakan keuangan yang pertama adalah kita sering banget membeli barang-barang yang konsumtif yang dimana sebenarnya kita nggak butuh barang tersebut cuman karena kita gengsi akhirnya kita beli barang tersebut agar kita mendapatkan apresiasi dan tentunya dipuji oleh teman-teman maupun lingkungan sekitar kita Nah, kemudian jebakan yang kedua adalah kita sering banget membeli sebuah kendaraan yang sebenarnya kita nggak butuh cuman buat koleksi aja Nah, sebenarnya sih nggak salah sih disini karena ada beberapa kendaraan yang sebenarnya kalau kita koleksi harganya justru malah naik Nah, tetapi kalau misalkan pendapatan Anda masih pas-pasan saran saya jangan mengkoleksi kendaraan ini kalau memang Anda tidak memerlukan ataupun membutuhkannya Jebakan keuangan yang ketiga adalah kita sering banget nih ke jebak Nah, kalau yang ini saya yakin hampir semua orang pasti pernah mengalami dan melakukannya Apa sih? Yaitu belanja online terus-menerus Nah, biasanya kenanya nih waktu kita ada program Harbol Nas ataupun Vesel dimana barang-barang yang sebenarnya tadi kita nggak butuh cuman karena lagi diskon gila-gilaan akhirnya kita ikutan beli Nah, secara nggak sadar habis masukin barang di keranjang kita cekot kita baru sadar ternyata kita harus bayar tagihannya di akhir bulan atau bahkan malahan uang sebenarnya harusnya untuk investasi akhirnya terpakai untuk belanja barang-barang tersebut Jebakan keuangan yang keempat adalah kita suka membeli barang bukan karena butuh ini mirip seperti yang pertama tapi kita lebih ke arah gengsi Nah, akhirnya kita mengejar untuk membeli sebuah barang bukan berdasarkan fungsi tapi karena gengsi jadi misalkan nih kita akhirnya membeli barang-barang bermerek yang sebenarnya kita saat itu belum mampu ataupun belum butuh cuman karena gengsi ya, akhirnya kita beli biar kelihatan keren nah, ini yang paling bahaya waktu Anda memang belum di level tersebut saran saya belilah suatu barang karena fungsinya bukan karena gengsinya ini jebakan keempat juga cukup berbahaya dan sering kita lakukan secara gak sadar yang terakhir, jebakan keuangan yang kelima adalah kita sering banget nih diajak sama teman-teman sobat kita, kerabat, rekan kerja untuk ngapain? untuk nongkrong di kafe-kafe yang mahal yang mungkin uang makan kita satu minggu habis dalam satu hari waktu kita nongkrong bareng mereka alasannya apa? ya, tidak lain karena kita gengsi juga masa iya sih besti katanya ngajakin nongkrong kita kagak ikutan nah, masa sobat kita yang paling baik ngajakin kita, kita gak ikutan tapi ingat sobatku semua tongkrongan-tongkrongan tersebut tentunya menghabiskan uang kita apalagi kalau kita penghasilannya cuman dari satu sumber penghasilan yaitu dari gaji nah, ini perlu dipertimbangkan juga bukan berarti Anda tidak boleh nongkrong bersama teman-teman ataupun kerabat maupun sobat Anda tapi ingat takaran dan pengeluaran yang harus Anda jaga tentunya nah, setelah Anda mengetahui kelima jebakan keuangan tersebut kira-kira nih Anda tuh lagi nyangkut di jebakan keuangan yang keberapa nah, demikian video kali ini saya Ewan Kenrianto jangan lupa sobat Cospriner untuk share video ini apabila Anda merasakan manfaat dan tentunya tag teman Anda yang lagi mengalami jebakan keuangan dan tentunya yang biasa nongkrong bareng Anda oke sampai jumpa di video berikutnya ingat bisnis Cos ingat jebisnis Cos see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati